Hai guys karena Yuka Chan udah dewasa sama nomor 2 tahun dia tahun ini jadi Yuka Chan mau bobo sendiri iya air air pengen main disitu guys jadi rencananya kita tuh pengen ngajarin Yuka Chan bobo sendiri tapi dia belum punya kamar guys kita tuh ada nih kamar kosong ini tuh ruang komputer papa nyemi pacar jadi dia main game tuh disini tapi karena ini tuh kosong jadi kita rencananya mau bikin ini jadi kamar Yuka Chan sebenernya ini tuh pengen kita cat ulang kayak warna pink gitu tapi karena dindingnya masih bagus terus baru dicat juga sayang kalo kita ganti warna gitu jadi kita bakal beli stiker-stiker aja dan kita bakal dekor kamar ini jadi kamar perentuan nanti Yuka Chan bobo disini ya coba udah bisa bobo sendiri kan eh belum tapi nanti kita mau ajarin Yuka Chan bobo sendiri ya ya udah sekarang kita mau pergi ke KKV buat belanja semua dekorasi kamar barunya Yuka Chan let's si Yuka dari tadi udah gak sabar pengen pergi dia ngamuk-ngamuk guys dari tadi sabar ya kita tunggu grabnya dulu oke liat langsung merengut dia dia tuh sekarang pinter ngambek kebiasaan banget anak ini setiap kali kita baru aja pergi dia nyemolor yay guys kita udah nyampe nih let's go sekarang kita langsung ke KKV nya guys ini kita udah nyampe nih di KKKV nya Yuka kamu mau dekor kamarmu gimana? sumpah ini lucu-lucu banget tuh mau? kayak bisa ngerakit aja dia mau yang kucing kok ngambil bola sih? ini kan kita judulnya mau bikin dekorasi kamar dia malah ngambil mainan simpan deh simpan balikin ya dia tuh pinter guys kalo kita bilang gak boleh ya engga dia gak bakal maksa bakal banting-banting diri kayak anak-anak lain gitu liat dia malah ngambil boneka boneka kan hiasan buat di kamar guys stikernya gak ada adanya tuh yang kecil-kecil gini padahal kita nyarinya tuh yang gede yang bisa ditempel di dinding anak-anak gitu loh ya udah kita cari di tempat lain lah liat anakmu tuh ini hiasan di dinding nih lucu ya atau ini kita gambar sendiri tuh ada cat airnya tuh dia udah ngambil oh Yuka mau melukis sendiri prinses ya? sumpah aku pusing ini Yuka kesana papanya kesini jadi mumpung kesini aku tuh baru inget aku ngecium bau-bau wangi gitu ternyata parfum di kamar kita udah habis jadi kalian kita beli ini buat di kamar kita sama kamar Yuka oh liat ini wangi banget gue setelah jeruk nih guys kita ambil 2 yang wangi terus liat Yuka Chan ngambil pororo pororo terus lanjut sekarang aku mau beli storage buat jepit rambut Yuka Chan soalnya pita dia tuh suka ilang guys kalo di KKV kita cuman dapet pewangi terus tuh ini storage dan lukisan Yuka Chan aja ntar kita mau lanjut cari di toko yang lain udah langsung kita bayar by the way tadi belanjanya lumayan mahal loh 500 ribu cuman gitu ruang guys ini dia lagi check out-check out buat peralatan kamar Yuka aku mau bikin nama Yuka Chan kita tuh susah banget nyari sticker ya guys ini lucu banget guys ini aku udah pesen tuh ada mainannya ada poster-poster gitu terus tuh ini spray lampu terus tuh gantungan buat pintu totalnya 391 ribu guys paket-paket Yuka Chan udah dateng kalau ngeliat sebanyak ini ini isinya mainan dan semua hiasan kamar Yuka Chan mari kita unboxing ini kita mulai dari yang paling kecil tuh takut sobek dalamnya ini wallpaper deh kayaknya oh iya haaah bukan langsung Apple wah ini sticker ABC jadi ada sticker gambar hewan gitu terus tuh ada gambar balon-balon gitu unboxing yang kedua paling kecil ini oh ini kayaknya spray deh tuh spraynya warna pink gambar unicorn terus yang ketiga tuh namanya Yuka Chan ini buat digantung di pintu sih paket keempat ini pasti Yuka Chan suka nih soalnya di dalemnya ada mainan tuh ini kayak poster gitu guys ini bisa buat Yuka Chan belajar ini ada mainan ini mainannya bisa bunyi-bunyi nih nih mama ajarin ya jadi ketok-ketok ketemu nih ini desa dimana buku buku sekarang kita unboxing ya bang tadi beberapa ini ya 5 sebenernya ini dekorasinya random ya jadi gak ada tema gitu guys aku bingung kalau beli online kan beda-beda toko hmm jadi lampu tidurnya itu bentuk awan sama bintang ada dua gak? ada dua aku pesennya awan dan bulan putih pakai lampu sekarang kita unboxing yang paling besar mainan dibakan semua ini ada masak-masakan ada istana dokter-dokter man excited banget ya kepo detur alat masak oh my god habis kosong aku mau bukain ya oke Yuka wow Yuka masakin papa telur telur yang mana? itu bukan telur guys sekarang kita lanjut beresin kamar Yuka Chan dulu terus kita dekor guys ini kamar Yuka kan masih berantakan tuh sekarang aku mau bersihin kamarnya dulu kita mau keluarin dulu semua barang-barang yang ada di kamar ini dia gak ngebolehin barangnya dikeluarin bentar ya disimpan dulu ya dirapiin Papa Yuka Chan sibuk ngeluarin barang-barang aku sama Yuka Chan sibuk main sekarang kita mau ganti spraynya spray Louis Vuitton ini buang aja ini kasurnya enak ya guys ku? yuk kita pakein spraynya lucu kan gambarnya? unicorn aduh semoga aja ini ukurannya pas ya soalnya aku meraba-raba doang gak tau ini beneran atau enggak ukurannya kayaknya gak muat deh muat lah aku bilang gak muat muat ini gak bisa pas bukan pas kita paksa biar pas sekarang kita pasang sarung pantalnya sarungnya juga warna pink dan gambarnya unicorn guys aku gak bisa sih pasang sarung pantal aja gak bisa loh astaga perempuan 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 datang gak lu wah gemoy gemoy wih 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 nanti dedek mau bawa disini ya dia kalau punya mainan tuh sombong guys sekarang kita mau pasang sticker-stickernya dulu let's go nanti kita tempel-tempelin sticker di dinding disitu Dek pasang ini Dek tempel ya ini bikinnya abstrak ya tapi udah mau tiduran udah mau tiduran jadinya kita pasang yang baler dulu Yuka tuh paling suka nempel-nempelin sticker lu ju kelincinya lihat soh taunya si Yuka di remas atuh rusak rusa dia marah guys yeay jadi lihat anak ini lihat Yuka tuh mau ngapain bobo dia guys namanya Yuka Chan nangis guys gara-gara Yuka Chan udah gede udah mau bawa sendiri Guys ntar kalian lihat ya hasil dari dekorasi stiker bimbing kita oke Kalian lihat guys cantik banget Itu baru setengah jadi ya belum full Kalau udah jadi pasti ini bagus banget Lanjut stiker ketiga Nah ini mau kita tempel di pinggir kasul Yuka Chan Jadi ntar kayak gini guys semoga Yuka Chan betah ya di kamar ini Guys sekarang kita mau pasang ini di dinding Ini tuh kayak poster edukasi gitu Biar ntar Yuka Chan belajar Kita bakal tempel di sebelah sini kayaknya guys Akhirnya kita menemukan paku Tuh Wah bagus ya Oh ya guys Yuka Chan lagi di kamar Soalnya tadi dia ngantuk rewel Ini emang udah jam tidur dia sih udah jam 2 sore Tadi dia udah mau tidur disini Cuma kita belum bolehin karena kita berisik kan Palo 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 gitu Dia tuh udah gak sabar mau bobo di kasurnya Tuh Yuka Chan tadi tarik ini Dia mau rusak rusak Ditariknya Gue lepas Nah kita tuh masih ada stiker yang ABCD ini Cuma bingung mau tempel di mana Nah ini udah penuh sama poster Dan ini tuh udah stiker Semua Aku bingung tempel di mana lagi Ini nama Yuka Chan kita tempel di pintu Biar orang tau kalau ini tuh kamar Yuka Lihat guys pakunya gede banget Kita udah gak punya paku lagi Taraaa Lumai banget Jadi nanti kan orang kalau bertamu disini Tutup disini Oh ini kamar Yuka Chan Langsung begitu kan Terus jambut lagi Oh my god Cantik sekali kamar Yuka Banyak stiker Ada nama Ada tulisan Gitu Pasti Yuka Chan betah deh di kamar ini Tinggal kita pasang AC nanti Oh ya by the way Lampunya gak jadi kita pasang guys Karena orangnya pelit banget Dikasih kabel sependek gini Jadi kita bikinnya mencong-mencong gitu guys A, B, N, C Langsung meningkari Tinggin Setelah Fikin Pocokin Ini Setelah Kacau Halo Udah jadi guys Gak bus gak Jadi ntar Yuka Chan belajar Disini Gak sabar Pengen dia liat Kita tunggu Ntar dia bangun tidur Kita liat reaksi dia Akhirnya step terakhir guys Kita mau pasang lampu tidur Buat Yuka Chan Oh ya belum step terakhir Hah? Apa lagi? Kita belum pasang susu TV Tapi ini Lampu awannya Kita gak nyalain ya Soalnya gak ada colokarnya Kita mau pasangnya di atas situ Tuh Bagus kan? Sekarang lanjut Kita mau pasang CCTV Ya ampun Sampai segitunya loh Sampai ngambil dari dinding Kita kreatif banget ya Sampai double tip pun Kita akalin Gimana caranya Double tip bekas Yang udah lama Bisa nempel lagi Saking gak modalnya Kita nanti kita colokin Kita nyalain Dan kita pantau Siapa Ini udah jadi Tinggal beresin kamarnya Terus Ini dia hasilnya Ya ampun Lihat semua Boneka Yuka Chan Yuka Chan tuh Gak bisa banget Bobo Tanpa boneka Apalagi boneka gajahnya ini Makanya kita simpen Semua di kasurnya Itu papa Yuka Chan Semua guys Yang beresin Biar Yuka Chan Nyaman disini guys Heavy banget Lihat hasilnya Oh iya guys Ini yang kemarin Kita belanja di KKV Ada pewangi Ini Storage Buat nyimpen jepitan Yuka Chan Lukisan Jadi nanti Yuka Chan Mau kita ajarin melukis Nanti dipanjang deh Ini pewangi ruangannya Yuka Chan Hmm Wangi Pasang Nah kita simpan disini guys Simpan Ini kita simpan di meja komputernya Yuka juga Sebenernya pita Yuka Chan tuh ada banyak guys Aku beliin banyak banget Hilang semuanya Ini nanti tempat dekat rambut-dekat rambut ya Ini kita juga simpan disini Ini unicorn dia Kalian tau gak tadi dia nangis Gara-gara kaki unicornnya copot Padahal dia sendiri yang nyepotin Simpan disini Jadi guys Semuanya udah selesai Semua sudut kamar Yuka Chan Udah selesai kita dekor Nah tinggal Nanti kita tunggu malem Yuka Chan bakalan bobo disini Di kamarnya sendiri Untuk yang pertama kali Yuka Chan bobo sendiri Tapi nanti kita bakalan pantau dia lewat CCTV Jadi dia pasti aman By the way Nanti kita bakalan beli Pembatas disini Biar dia gak jatuh Jadi untuk sementara Kamarnya begini dulu Si adanya dulu lah Buat trial dulu Apakah dia betah tidur sendiri Atau gimana Nanti kalau dia udah betah Udah bisa tidur sendiri Kita bakalan full renov kamar Yuka Guys Yuka Chan udah bangun Yuka Chan mau liat gak kamar Yuka Chan Ayo kita liat kamar Yuka Wah Dia seneng banget Wah Seneng ya Dede seneng Wih langsung dipeluk bonekanya Lucunya Yuka Chan nanti malem bobo disini ya Wah guys copot Oh no Oh no Oh dia mau ini guys Mau mainannya Nih Terima kasih Mamanya lagi sibuk nempelin itu guys Copot Oh bisa Eh langsung mau tarik selimut dia Bapak Bapak Wih Ayo try lah Bapak Wah Wih bagus banget ya deh Seneng dia ini Tapi ini kamarnya beneran pewel guys Cuma rada panas aja sih Kurang AC sama TV Ntar kita beli AC sama TV ya Buat kamar Yuka Chan Kayaknya kalau Yuka Chan udah 3 tahun 4 tahun Dia bakal main komputer deh Dia gak bakal main TV lagi Mau 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 apa mau TV Non stop dia loncat loncat guys Apa itu Sayang Iya Sayang ya sama boneka Sayang Kiss dulu bonekanya Tuh dia setiap kali dinyanyiin lagu Burung hantu langsung bobo Matahari terbenam Hari mulai malam Berdengar burung hantu Suaranya merdu Kukuk 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 Yuka Chan Doa dulu doa Tuhan Yesus Semoga rezeki Yuka tambah banyak Amin Eh tapi dia belum gosok gigi Dia harus gosok gigi sebelum tidur Guys ini aku sama Yuka Chan Sikat gigi dulu Sikat gigi Yuka Chan Gemoy kan Warnanya biru Coba liat mulutnya Oh dia lagi makan snack Yuka Chan udah bisa loh Sikat gigi sendiri Oh Bisa kan dia Didahnya Guys Yuka Chan udah bobo Sekarang kita mau simpan Dia di kasurnya Bisa dia selimut Yeay dia tidur guys Liat guys Papa Yuka Chan tuh Ampe di foto-fotoin Si Yuka Chan bobo sendiri Biar dia kalau gede nanti Liat tuh Dia udah bisa bobo sendiri Ih bayi ini udah dewasa Sampai ngorok lah gitu Guys Sekarang kita mau bobo Karena ini udah jam 1 pagi Kita mau tidur Dan Yuka Chan bakal kita tinggal sendiri Semoga dia gak ada apa-apa Dan baik-baik aja Tapi tenang aja Kita bakalan pantau dia di CCTV Tuh Kalian liat Kita bakal liat Yuka Chan lewat CCTV Ada Yuka Kita mau tidur dulu ya Kita tutup pintunya guys Tuh Sampai jumpa di foto... Sampai jumpa di foto... Sampai jumpa di foto... Jordan